Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala muhammad wa ala ala muhammad Teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan belajar ngaji bareng Gimana sih cara ngaji terbaik menurut Quran? Di Quran surah Al-Muzamil ayat 4, Allah berfirman A'udzubillah minasyaitanirajim وَرَدْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Dan bacalah Al-Quran itu secara pelan-pelan Tartil, perlahan-lahan ngaji santai, hati-hati Kalau kita ngaji tartil kita mendapatkan 3 hal Yang pertama, bacaan Quran kita itu fasih, tepat, baik dan benar Ilmunya, tajwid Yang kedua, bacaan Quran kita bakalan tadabbur Kita merenung, menghayati menjiwai, memahami bacaan Al-Quran yang kita lantunkan Ilmunya, tafsir Dan yang ketiga, taghani Taghani itu melakukan Quran Menghias Al-Quran dengan suara terbaik yang kita punya Ilmunya, maqaman Nah, teman-teman di video kali ini kita akan belajar tentang ilmu maqaman Apaan sih ilmu maqaman itu? Simpelnya, maqaman itu adalah kumpulan jenis-jenis irama ketika kita membaca Al-Quran Nah, ada irama apa aja yang bisa kita pakai ketika kita ngaji? Yang pertama, ada yang namanya maqam kurdi atau irama kurdi atau nagam kurdi atau langgam kurdi itu sama aja, hanya beda istilah aja itu-itu juga kurdi, pokoknya yang pertama kurdi Kayak gimana irama kurdi? A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Jadi, kalau kita ngaji pakai irama kurdi sebenarnya kita lagi naik turun di tangan ada yang barusan Lahirlah variasi-variasi yang banyak banget tak terhingga Nanti ada irama kurdi versi Toha Al-Junaid misalnya Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yaumiddin Malik yaumiddin Iyaka na'abud wa'iyyaka nasta'in Ada irama kurdi versi Sheikh yang lain misalnya Sheikh Abdul Rahman Al-Ausi Alhamdulillahirrabbilalamin Cuma pitch beliau itu lebih tinggi Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyaka na'abud wa'iyyaka nasta'in Ada lagi irama kurdi versi Sheikh Ahmad An-Nufais dari Kuwait Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Ini semua namanya irama kurdi Udah tau kan Irama kurdi itu yang mana Atau biar temen-temen lebih gampang ingat Pernah denger gak azan kayak gini Allahu akbar Allahu akbar Itu azan pake irama kurdi loh Ada juga yang nasyid Itu nasyid pake irama kurdi Nah Simple kan Mudah-mudahan gampang ya Ngingetnya Nah yang kedua Ada yang namanya Irama Nahawan Maqam Nahawan Atau Nihawan Kayak gimana A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Tangga nadanya Variasi Syekh Mishari Rashid Al-Afasi misalnya Di surah Al-Fatihah Di muratah beliau yang 30 juz A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ini namanya Irama Nahawan Teman-teman pernah dengar azan Allahu Akbar Allahu Akbar Itu azan pakai irama Nahawan Ada juga di nasyid Itu nasyid pakai irama Nahawan Nah sekarang udah tahu kan Irama Nahawan itu yang mana Nah irama Kurdi sama Nahawan Itu karakternya itu sama-sama sedih Sama-sama emosional Cuma irama Kurdi itu lebih tajam Lebih menyayat-nyayat sedihnya Kalau irama Nahawan itu lebih soft Lebih kalem Lebih lembut Nah sekarang kita lanjut Irama yang ketiga namanya Maqam ma'ajam Atau istilah lainnya itu Jiharkah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Tangga nadanya Doremi fasol asido Iya benar Dan rumus irama ini Sebenarnya yang bikin itu Sebenarnya yang bikin itu Ilmuwan Islam loh Cendekiawan muslim Asalnya kan dari huruf hijayah Dal-ra'mim fasod lam sindal Cuma di Eropa Di Barat Lebih dikenal dengan istilah Doremi fasol asido Nah Syekh yang sering bawain irama Maqam ma'ajam Misalnya Syekh Sa'an Al-Ghumidi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Di Muratal Syekh Al-Ghumidi Yang 30 juz Di surah Al-Baqarah Pertengahan juz 1 Wa'idh najaynakum Min alif Fir'aun Yasumunakum Su'al Azab Al-Ayah Ini iramanya Ajam Di awal surah Al-An'am Alhamdulillahi Alladhi khalaq Assamawati Wal-Arda Waja'ala Zulumati Wal-Nur Thumma Alladhina Kafaru Bi Rabbihim Ya'adilun Atau kalau kita di Indonesia Ada Ustaz Abu Usama Beliau juga pakai Iram A'ajam Ya Ayuhal Muzzammil Kumil Layla Illa Qalila Nah udah tau kan Iram A'ajam itu kayak gimana Karakternya itu Happy Bahagia Seneng Suka cita Nah adhannya kayak gimana Ashadu Allah Ilaha Illallah Kalau di nasib Banyak banget Nasib yang Iram A'ajam Salah satunya Dinas Salam Oke next Kita lanjut ke Irama berikutnya Maqam Hijaz Irama Hijaz Misalnya dibawain Sama Sheikh Hani Ar-Rifa'i A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Tangga nadanya Jadi karakter dari Irama Hijaz ini Sedih juga Tapi ada nuansa mistis Menyeramkan gitu Nyeremin gitu ya Kalau versi adhan Ini Irama Hijaz ini Terkenal banget Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Itu adhan Hijaz Nah oke Next Yang kelima Al-Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'bud Wa Iyaka nasta'in Nah ini Irama Bayati Kalau di azan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kalau di nasib Banyak banget nasib Yang pakai Irama Bayati As-salamu alaika Ya Rasulullah As-salamu alaika Ya Habibi Ya Nabi Allah Itu nasib pakai Irama Bayati salah satunya Ada juga yang lain Itu juga bayati Banyak banget Nah oke next Irama Bayati itu Karakternya itu Dewasa Humble Berwibawa Selanjutnya Irama Soba Makam Soba Kayibana Maqam Soba Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Makam Soba itu Irama yang paling sedih Jadi Kalau pakai Kalau ngaji pakai Irama Soba itu Seolah-olah Kayak lagi nangis Kalau azannya Allahu Ekbar Allahu Ekbar Oke selanjutnya Irama Sika A'udhu Billahi Minas Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Nah Irama Sika ini Misalnya dibawain Sama Sheikh Sa'an Al-Ghumidi Di awal surah Al-Baqarah Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Rayba Fih Hudallil Muttaqin Tangan nada dari Irama Sika Adhan Sika Allahu Ekbar Allah Ekbar Allah Ekbar Allah Ekbar Allah Ekbar A'shahad A'la ilah A'la ilah A'shahad A'la ilah Ini nasyid yang pakai Irama Sika Tala'al Badru Alayna Min Thaniyatil Wada'i Wajab Al-Shukru Alayna Mada'al Lillahi Da'i Oke terakhir Irama Rast Maqam Rast Fariasi Sheikh Abdul Rahman As-Sudais Imam Masjidul Haram A'udhu A'udhu Bilalahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Rahman 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 Tangan nadanya. Kalau azan pakai irama ras, ini familiar banget sama kita. Kita kalau lagi lebaran, takbiran. Nah, ini irama maqam ras. Jadi ada delapan irama yang paling populer, yang paling terkenal. Jadi korik-korik seluruh dunia, imam-imam di Timur Tengah, itu mesti pakai irama-irama yang ada ini. Satu orang sheikh, satu orang imam, satu korik bisa gonta-ganti irama. Dengan versi mereka masing-masing, dengan variasi mereka masing-masing. Dan setiap irama punya variasi yang unlimited, tak terhingga. Jadi teman-teman, kalau kita mau belajar ngaji enak, kalau kita mau nguasain ilmu maqamat, penting buat kita untuk ngenalin dulu iramanya. Kita bisa ngebedain. Jadi setiap kali kita dengerin Quran dimanapun, sheikh siapapun, imam manapun, kita tahu nih, oh ini irama kurdi ya. Jadi kita serap, kita tiruin, kita ikutin sebagai irama kurdi. Itulah belajar kita. Dan belajar irama ini sebenarnya mengumpulkan variasi-variasi. Itu yang kita rangkai ketika kita ngaji. Ibarat kalau kita berbahasa itu butuh kosa kata. Ngomong bahasa Inggris itu butuh banyak vocabularis. Kalau ngomong bahasa Arab butuh banyak mufrodat. Nah, kalau kita mau mengiramakan Quran dengan bagus, dengan baik, maka kita harus paham variasi-variasi irama. Oke, Alhamdulillah teman-teman, cukup dulu buat video kali ini. InsyaAllah di next episode kita akan belajar berjenis irama. Kalau teman-teman rasa video ini ada manfaatnya, jangan lupa subscribe. Dan kalau punya inspirasi, silakan komen. Mudah-mudahan kita semua makin cinta sama Al-Quran. Amin. Wallahualam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.